Menunda-nunda taubat Al-Musawif pun itu orang-orang yang menunda taubat Yang dimaksud Al-Musawif adalah orang yang berkata Ah besok aku mau bertobat Kalimat itu sudah masuk orang yang Al-Musawif Besok aku mau Kenapa disebut Dalaka Ya kalau sampai besok umurmu Sudah persiapan perang Sudah Jadi Besok aku mau bertobat Itu sudah masuk kata orang Al-Musawif Ya yang rusak sebab ia telah mengekalkan satu urusan yang tidak diserahkan padanya Apa? Ya ini urusan maut Kemungkinan urusan itu tidak kekal Jadi Seseorang yang mengatakan Besok aku mau bertobat Itu kan pertama Karena dia sedang sibuk sesuatu Ya Sibuk sesuatu Nah satu urusan ini dianggap bahwa dia seolah-olah punya kesempatan Yang kedua Dia sedang mengatakan bahwa besok pasti masih hidup Siapa yang punya kuasa untuk mengatakan besok masih hidup sehingga besok saja obat Ya Kemarin saya ceritakan Saya punya grup SMA Anak-anak SMA Grup-grupan SMA itu Maksudnya saya dulu SMA Itu Ada yang aktif banget Perempuan Mbak Wakil Aktif Yang pokoknya kalau grup itu dia yang paling Sering upload makanan Sering upload apapun lah Dia memang Ayo isu-isu apa dulur sering gitu loh Sehingga rame banget Dulur itu Eh apa Grup itu kalau Ada dia Ya mungkin umurnya cuma setua setahun dari saya lah Udah pernah kelamauan juga Jukuk-juk itu Ada konsep inalilahi itu Kok Nomornya dia tapi enggak dia gitu Ternyata benar itu anaknya yang nulis Oh ibunya Keluar yang lalu meninggal Artinya kan dia enggak sempat update Anaknya mungkin kemudian nyari di grup-grup itu Begitu mendadaknya Kenapa meninggal Katanya Ternyata Sakit Kanker apa gitu Yang muncul-muncul stadium Jadi Enggak ada yang tahu Kapan meninggal Maksudnya update terakhir itu Kalau enggak salah Bicara Bicara tentang makanan juga Jadi makanya Jangan menunda Tahu Tepat terutama Dan jika ternyata kekal Maka sumbunya Seperti ya Tidak dapat meninggalkan dosa hari ini Maksudnya apa Kalaupun Sampiantat Besok Hidup Kenapa Kok Anda Begitu Berat Untuk meninggalkan dosa itu hari ini Kok pakai menunda Besok Untuk meninggalkan dosa itu Juga tidak dapat meninggalkan Hari-hari berikutnya Setiap tiada kemampuan Baginya untuk meninggalkan dosa Saat itu Semata anak-anak Hanyut menuruti hawa nafsu Ini orang-orang musawwipun Dan syahwat pun tidak mau Mengindari besok Bahkan semakin kuat Akibat terbiasa Maka perhatikan Lawai umat islam Yang tinggi kesadarannya Jika Nabi SAW Beristifat dan Berkaubat Padahal Allah telangan Mengampuni dosa Segala dosanya Baik yang terdahulu Ataupun yang kemudian Maka bagaimana Dengan keadaan manusia biasa Yang belum jelas Diampuni atau tidaknya Kenapa tidak bertobat Kepada Allah SWT Setiap saat Dan kenapa pula Bibir tidak digerakkan Untuk beristifat Sepanjang masa Dan kenapa pula Tidak mau berdikir Kepada Allah Yang menjadi Raja Dan pengampun Dan yang Dibaskan dari Siksan raka Kemarin itulah Cerita itulah Yang kemarin Itu disebut apa Al-Mushawif Al-Mushawif itu Orang yang Sangat Silahkah karena Suka Menunda-nunda Al-Mushawif Bismillahirrahmanirrahim Tidak Aradallah Bi'abdil khair Ajjalahul Wa'ubata Fid dunya Wain aradha bi'abdil syarra' Amsaka'alaihi Bitambihi Hatta yuafiyahu Yawm al-qiyamah Ketika Allah Mengendaki Ambannya baik Ya ini Dengar-dengar Aman kita kan selalu Minta Fidunya Khasana Ya Kan gitu Robbana Atina Fidunya Khasana Ya Allah Berikanlah aku Kebaikan di dunia Nah Begitu Allah Menjawab Sampaian Akan memberi Kebaikan Maka kata Allah Ketika Allah Mengendaki Ambannya baik Maka disegerakanlah Di dunia Ujian Berupa Penderitaan Jadi Kalau sama Ngomong Robbana Atina Fidunya Khasana Terus dikasih Penderitaan Berarti terkabun Malam ya Jadi Kan gini Sampai doanya gimana Robbana Atina Fidunya Sampai ketika Taka Ayo Met Kita berharap Kebebasan Kemewahan Kebanggaan Akhirat Gitu kan Terus dikasih Kan bilang Tapi kan doanya Fidunya Khasana Fidunya Khasana Gitu kan Ya weh Saya mengerti itu Maka kita bilang Robbana Atina Fidunya Khasana Ya Allah Berikanlah aku Khasana Di dunia Wafil akhirat Khasana Dan khasana Di Oke Lalu Allah Akan mengabulkan Ada Di sini Kata Nabi Iza Arodallahu Ketika Allah Hendak Ya Bi'adil Khairah Memberi Kebaikan Terhadap Ambanya Maka kata Allah Ajalahul U'ubata Fidunya Maka Allah Menyegerakan Ujian Baginya Di dunia Berupa Penderitaan Kepadanya Berarti Kalau kamu dikabulkan Maka Bersiaplah Untuk Terima Kujian Sebaliknya Sebaliknya Apabila Allah Mengendaki Keburukan Terhadap Ambanya Ketika Ketika Dia mengendaki Keburukan Masalah Dimasukkan Bagasi Maka Kata Allah Penderitaan Akibat Dosanya Itu Maka Penderitaan Akibat Dosanya Ditunda Hingga Terpenuhi Nanti Di hari Kelak Kiamat Jadi Kalau Allah Tidak Mengendaki Apa Keburuan Maka Keburuan Itu Ditunda Nanti Di akhirat Disini Dikasih Kebahayaan Keenakan Kena Siksa Ditunda Di Hadis Oh Itu kan Hadisan Kebiasaan Kebiasaan manusia Gitu Sama Ketika Ngomong Ihdinas Sirotol Ya Allah Tunjukilah Aku Jalan yang Ditanya Sama Allah Sirotnya Siapa Wahai Sirotol Ladina An'amta Alayhim Jadi Sambil Ngele Kanku Anak Tanya Sama Allah Sirotnya Siapa Si Sirotnya An'amta Alayhim Siapa Dia Para Nabi Sirotol Ambiya Iwal Mursalin Allahumma Dina Sirotol Mustafim Di kampung-kampung Ini kan Di surat Sirotol Ambiya Iwal Mursalin Coba Bisa 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 Allahumma Dina Sirotol Sambil Sirotol Ambiya Iwal Mursalin Allahumma Dina Sirotol Mustafim Sirotol Ambiya Iwal Mursalin Terus Sambil Bisa 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 Yang Nabi Ibu Tahir Wonten Mekah Binten Isnen Maulid Ashaun Gajah Igrang Ibu Asmane Siti Amin Kapan Arap Siti Mas Malik Memang 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 Kita Ngawur Bujian Kapan Kapan Arap Jendeng Siti Kodija Siti 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 Kho Hajar Siti Siti Kapan Maksud Siti Mulai Jadi Siti Jadi Ketika Kita Bilang Idina Sirotol Mustakim Kita Ngomong Sirotol Ladina Anam Talim Siapa Itu Kita Minta Ya Ini Jalannya Orang Para Nabi Para Begitu Mas Ahmad dibuka Coba buka sana Sirotel Ambiya Iwal Mursalin Dibuka Al-Ambiyya Nabi Siapa Nabi yang paling Nabi Nub Dibuka Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kok Korbannya sampai menyebeli putranya Meninggalkan istrinya Buka lagi Nabi Isma Nabi Ibrahim Lalu Musa Nabi Musa kok Enak-enak jadi pangerannya Kerajaan Fir'un kok terus pergi meninggalkan Malah jadi orang-orang yang terluntar-luntar Kok miskin gini Buka lagi Nabi Issa Nabi Issa ini orang yang paling unggul Bahkan Ruhku Allah Sampai potong rambut aja Tidak sempat saking karena dicari-cari manusia seburuk Tidak sempat Tidak ada Nabi Muhammad Beliau yang ngasih syafaat Ya Allah Cuma 4 kali 3 Tidak ada lemari Tidak ada kasur Tidak ada apa Tidak enak Tidak ada Nabi Suleman Tidak ada yang dikasih syafaat kan sahabat kita akan ahlu sunawal jamaah akan jamaah ini sih adalah Kulafa Urashidin dibuka Abu Bakar hampir iman dini 100% diberikan semua artanya kalau rangkatin ah yang bawahnya umat lho urashidin kotor kok hampir 3 per 4 diberikan semua ini wah itu alih ya alih tambahkan dia apa apa miskin Ustaz di kolifa masih jadi tukang angkut Ustaznya lah sugey Ustaz lah Ustaz nah Ustaz nah Ustaz nah Ustaz saking kepinginnya kayak Abdurrahman bin Auf Sri Bonta diwenuh berangkat mau jualan Sri Bonta mau jualan ini begitu ada apa agama diberikan semua kok ini enggak jadi sogen meswes-meswes Abdurrahman bin Aufay Hai ya Tama gitu kan kalau shafaat minta mu Nabi Muhammad tapi hidupnya mengingin kayak Nabi ngakuni ah swajah tapi meluwe Abdurrahman bin gitu manusia ini makanya disini disebut kalau ada ada khadis gini enggak mau mesti sambian ya kan tapi kalau khadis yang di awal-awal kemarin senyum saja maka surga digukakan semua pintu kalau agama itu yang dicari yang muda ya semangunya sendiri jadi apa ada yang muda agama itu memang iming-iming tentang misalnya sambian ini ya yang ikut ngaji ini ada 13 kamera mudah 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 yang 13 kamera sambil meladeni pahun jual segala macem ini nanti jualannya lebih laku ya kan yang jadi pegawai nanti gajinya bulan ini cukup cukup dua kali lipat Karena ikut ngaji Tapi yoi linggo Ada yang ditunda Jadi Begitu kata Nabi Tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan berikut adalah Lafad istighfar Kembali kepada Fad istighfar Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa wa khayyukuyum Waduhu ilahi Ini yang kita istighfarkan Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa wa khayyukuyum Waduhu ilahi Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa Allah Alladhi la ilaha illa wa khayyukuyum Waduhu ilahi Biasanya kalau saya mau nikahkan Bagaimana ini Setelah sadar Selawat Ini baru kemudian Sini Mehmet Aku nikahkan engkau Dengan Artinya apa? Aku memohon kepada Allah Ampun kepada Allah Yang Maha Agung Yang tiada Tuhan selain dia Yang hidup tegak Dan aku bertobat kepadanya Apalunya Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Yang tiada Tuhan lain Kecuali dia yang hidup tegak Dan aku bertobat kepadanya Sekali lagi Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa wa khayyukuyum Waduhu ilahi Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Yang tiada Tuhan selain dia Yang hidup tegak Dan aku bertobat kepadanya Sudah Masihnya segitu aja Oke Clear Mas Mijan Oke Jadi ayo perbanyak istighfar Jangan menunda Jangan menjadi orang yang musau Ini bolan ampunan Terutama dua sepuluh hari kedua ini Ayo banyak istighfar Diperbanyak ribuan kali Bila perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh